Ada dua ayat di Yerimia 9 yang perlu kita ingat. Yerimia 9 ayat 23 dan 24. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Sekian tahun yang lalu. Saya kenal seorang hamba Tuhan yang buat saya itu sangat luar biasa. Pengenalan dia akan Tuhan. Dan dia suka kutip ayat ini. Dia tidak kutip persis seperti ini. Tapi ada satu kalimat yang dia suka bilang. Dan belakangan saya baru menghubungkannya dengan ayat ini. Yang saya percaya pasti dia juga tahu ya. Karena orang ini memang membaca Alkitab dari masih sangat muda. Dari usia remaja. Di gereja tempat saya berbakti ya. Ada program namanya BRF. Bible Reading Families ya. Jadi keluarga atau keluarga-keluarga yang membaca Alkitab. Nah itu diatur selebikian rupa. Dalam setahun itu kami selesai membaca Alkitab. Membaca kitab di perjanjian lama itu sekali. Perjanjian baru itu dua kali ya. Lebih ya. Bahkan sampai di Injil Lukas kalau tidak salah. Lalu kitab Amsal itu dua belas kali. Karena kitab Amsal dibaca sesuai tanggal. Jadi kalau tanggal 1 misalnya ya Amsal 1. Kalau tanggal 30 ya Amsal 30. Kalau tanggal 31 ya Amsal 31. Kalau bulannya cuma sampai tanggal 30. Kayak bulan April misalnya. Maka waktu tanggal 30 baca Amsal 30 dan 31. Kalau Februari misalnya cuma sampai tanggal 28. Ya aku tanggal 28 baca Amsal 28, 29, 30, 31. Ya jadi selesai Amsal itu dua belas kali dibaca. Nah tapi hamba Tuhan ini baca terus ya. Dari kejadian sampai wahyu. Ya sekian tahun yang lalu aku saya ketemu ya. Dia sudah delapan puluh kali baca Alkitab itu. Belakangan saya ketemu lagi sudah seratus mungkin lima puluh kali begitu ya. Dia baca aja terus. Itu satu habit yang dilakukan sejak masa mudanya. Dan saya kira hanya sebagian orang ya yang melakukan hal seperti itu. Nah dia sering bilang begini ya. Saya memang tidak pandai ya. Saya memang tidak seperti orang lain yang mungkin hebat ya di sekolah. Dia suka bahkan lebih saklek istilah dia bilang ya. Saya ini memang orang bodoh ya. Tapi saya kenal Tuhan. Wah itu kalimatnya itu saya tidak lupa ya. Ketika dia mengatakan tapi saya kenal Tuhan. Dan kalau ketemu ya ceritanya selalu tentang Tuhan. Itu kayak seorang yang sedang jatuh cinta. Lalu ketemu temannya yang dia ceritakan selalu tentang orang yang sedang dia naksir ya. Naksir atau dia mungkin sedang jatuh cinta gitu. Dulu ada seorang teman yang saya masih di Bandung ya. Dia sudah di Jakarta. Tapi setiap akhir minggu dia ke Bandung karena pacarnya masih kuliah. Jadi kalau malam minggu dia bisa kunjungi ya. Selesai itu dia balik ya. Dia nginep di tempat saya, di kos saya. Lalu dia, saya ada tempat tidur lipat ya. Dia tidur di situ. Dan saya masih di kamar, masih baca gitu ya. Saya pikir dia sudah tidur ya. Tapi terus kemudian dia seperti ngigok. Waduh, kamu tidak tahu dia itu luar biasa. Dia cantik sekali ya. Waduh, jadi itu ekspresi dari orang yang sedang jatuh cinta gitu. Nah, hamba Tuhan ini seperti itu. Jadi kalau ketemu orang yang dia cerita itu tentang Tuhan. Dia bangga dia kenal Tuhan. Dia bangga bukan karena dia hamba Tuhan, karena dia berhikmat, atau karena dia kaya. Tapi yang dia ceritakan selalu tentang Tuhan. Nah, saya perhatikan kalau di gereja ada hamba Tuhan tamu datang ya. Kan nanti ada yang bertugas sebagai host ya. Menemani pembicara tamu tersebut. Nah, saya perhatikan bahwa tidak semua hamba Tuhan itu yang mau kotbah itu, kalau sudah datang kemudian diajak di ruang khusus ya. Namanya VIP room gitu. Tidak semua hamba Tuhan itu akan cerita tentang Tuhan. Sebagian besar, kalau saya nggak bilang semua ya. Yang pernah saya tahu, saya temani, itu ngomongnya pasti lain. Tentang bola, tentang situasi politik, ya. Tentang kekayaan seseorang, atau dia baru dapatkan sesuatu, ya. Atau mungkin cerita mengenai jemaatnya, ya. Jumlah jemaatnya sudah berapa, ya. Pencapaian yang dia sudah peroleh itu sejauh mana. Jarang sekali, atau seingat saya, kalau mungkin saya lupa ya, tapi seingat saya itu tidak ada. Hamba Tuhan yang saya temani, ya di VIP room itu, cerita, waduh Tuhan itu hebat loh. Tuhan itu begini loh, waduh luar biasa. Saya dapatkan pahawain tentang hal ini. Dan waktu ngomong itu bukan sekedar ngomong sebagai pengetahuan. Tetapi sesuatu yang ketika dia ngomong, itu sangat memberkati, ya. Sangat menyentuh, ya. Touching, gitu. Istilahnya, kayak waktu kita dengar dia bicara itu, kayak ada terpaan air, gitu ya, ke muka kita. Ada satu gereja, kalau saya pelayanan di gereja tersebut, begitu sampai mereka punya sistem yang baik sekali, ya. Sudah disambut, bahkan sudah beberapa hari sebelumnya sudah di-whatsapp, diingatkan, ditanya, Pak, ada slide yang mau ditayangkan, lagunya lagu apa, gitu. Bapak nanti bawa mobil, mobil apa, ya. Warna apa, plat nomernya apa, supaya disediakan parkir, ya. Dikasih reserve parking. Kemudian Bapak datang sendiri, atau dengan istri, atau dengan, mungkin dengan anak juga, gitu, ya. Lalu begitu sampai, nanti disambut, ya. Ada PIC-nya, ya, yang menyambut, dan, dia bilang, Pak, rahmat datang, melayani, terima kasih sudah datang. Nama saya ini, ya, saya, jadi, kalau nggak salah, istilahnya service manager, ya. Dia siap dengan, dia punya handy talks, ya. Jadi, dia bisa connect dengan orang-orang, yang memang berhubungan dalam pelayanan. Lalu, dia bawa saya ke VIP room, dan dia tanya, Bapak mau ditemani, atau sendiri? Luar biasa, itu. Nanti disediain minum, Bapak mau minum apa, ya. Kenapa dia tanya, mau ditemani, atau tinggal sendiri? Karena sebagian hamba Tuhan, kan mungkin mau sendiri dulu, mau teduh dulu, ya. Bahkan ada hamba Tuhan, yang tadi saya ceritakan itu, ketika dia mau pelayanan, biasanya suka ditemani oleh, ada hamba Tuhan yang lebih muda, ya. Oleh juniornya, ya, sepertinya. Dan kalau di ruang VIP itu, VIP room, ya, sementara mungkin pujian penyembah sedang dinaikkan, ini hamba Tuhan yang mau bicara itu, ada di VIP room, dia diam aja. Tidak bicara. Teduh, tenang. Dan yang menemannya juga diam juga. Nah, tapi waktu dia maju nanti, dia cerita, ada sesuatu yang beda. Itu yang seperti Paulus katakan, ya, ketika dia bilang, mereka menyegarkan rohku, hargailah orang-orang yang demikian, ya. Jadi, bukan sekedar analis yang disampaikan, untuk membuat jemaat senang, lucu, ketawa, dan sebagainya. Tapi, ada sesuatu yang beda. Ada spirit yang menyegarkan, ya. Ketika hamba Tuhan ini hadir, dia menyampaikan firman Tuhan. Nah, saya suka renungkan, banyak firman Tuhan dalam berbagai versi, ya. Salah satunya itu versi Amplified, ya. Amplified Bible. Ada yang klasik, ada yang lebih baru. Tapi yang ini yang klasik, ya. Dia katakan di sini, ya. Sama kurang lebih terjemahnya, tapi suka ada tambahan penjelasan, ya. Thus says the Lord, let not the wise and skillful person glory and boast in his wisdom and skill. Ya, baiklah orang bijak dan orang yang ahli, ya. Tidak bermegah atau sombong, ya. Memegahkan diri dengan, karena dia itu punya wisdom, punya hikmat, dan dia orang yang terampil, ya. Orang yang punya keahlian. Let not the mighty and powerful person glory and boast in his strength and power. Janganlah orang kuat atau orang yang berkuasa, orang yang punya posisi itu, memegahkan atau sombong pada kekuatan dan kuasa yang dia miliki, ya. Jadi jangan, jangan sombong. Saya ini kan, oh, saya kan punya posisi tinggi, ya. Jangan seperti itu, ya. Let not the person who is rich in physical gratification and earthly wealth glory and boast in his temporal satisfaction and earthly riches. Jadi janganlah seorang yang kaya. Nah, dia bilang nih, kaya-kayanya apa, nih? Kaya dalam hal-hal yang fisik, ya. Sesuatu yang secara fisik, ya. Entah uang, entah punya rumah, mobil, dan sebagainya. Kekayaan yang sifatnya ada di dunia ini. Jangan bermegah karena itu. Karena dikatakan di sini, jangan bermegah in his temporal satisfaction and earthly riches, ya. Jangan bermegah pada kepuasan-kepuasan yang sifatnya sementara dan kekayaan dari dunia ini. But let him glory, glory, glory in this. Baiklah kalau orang yang mau bermegah, bermegalah dalam hal ini. That he understands and knows me, ya. Bahwa dia mengerti, ya, memahami aku personally and practically, ya. Kenal secara pribadi, ya. Punya hubungan dengan Tuhan. Dan dalam hal praktis, ya. Bukan teori aja, tapi sehari-hari detil itu. Punya pengalaman-pengalaman bersama Tuhan. Ya, directly listening and recognizing my character, ya. Ya, langsung bisa membedakan, ya, mengenali karakter aku, ya. That I am the Lord who practices loving kindness, judgment, and righteousness in the earth for in the things I delight, says the Lord, ya. Bahwa aku adalah Tuhan yang mempraktekan, yang mempraktekan kasih, ya. Memiliki kasih, judgment, ya, penghakiman, and righteousness in the earth. Jadi ada tiga hal ini yang dikatakan di sini. Aku Tuhan itu yang penuh kasih. Itu yang paling utama, yang perlu kita ingat. Tapi dia juga Tuhan yang adil, ya. Tuhan yang adil, tapi tidak hanya itu juga. Dia Tuhan yang benar, nih. Yang, kalau kita baca di Alkitab, ya. Ketika seorang percaya kepada Tuhan Yesus, diperjanjian baru, khususnya, ya. Di mana kita hidup sekarang ini, orang itu dibenarkan. Orang itu menjadi orang benar. A right person. Benar di hadapan Tuhan, ya. Jadi, kita perlu terus belajar mengenal Tuhan, memahami, mengingat bahwa dia Tuhan yang penuh kasih, tapi dia juga adil. Lalu, dia itu menekankan posisi kebenaran diri kita menurut dia. Standarnya dia. Itu yang perlu kita ingat, ya. Kita itu bukan benar diri karena perbuatan baik kita. Tuhan tetap mengasih kita. Bahkan ayat ada yang mengatakan, jika kita tidak setia, ia tetap setia. Nah, ayat-ayat seperti itu bukan berarti membuat kita itu kendor dan hidup semaunya. Kan Tuhan tetap mengasih kita, apapun yang terjadi. Bukan seperti itu, ya. Ada banyak kerugian yang kita akan terima kalau kita mengabaikan untuk hidup benar di hadapan dia. Kalau kita pikir, yang penting kan Tuhan mengasih saya. Saya mau kayak gimana pun, Tuhan tetap mengasih saya. Ya, nggak bisa seperti itu. Karena waktu kita berpikir seperti itu, sebenarnya kita sedang membuka peluang untuk iblis itu punya hak legal, ya. Untuk masuk dan menyerang kita. Makanya dikatakan di sini, aku Tuhan yang mencintai kasih, ya. Dan keadilan, judgment. Nah, ini sisi yang kita mesti ingat. Makanya, istilahnya jangan hidup semaunya, gitu. Ya, kalau kita hidup semaunya, karena Tuhan itu mencintai keadilan, ya. Iblis itu akan nuntut, gitu. Tuhan, dia begini kok Tuhan. Nah, yang perlu kita sadari juga, bahwa kan kita tidak sempurna, ya. Bukan arti membenarkan atau menjadi kompromi. Tapi, seringkali karena satu dan lain hal mungkin kita membuat kesalahan, ya. Nah, waktu kita sadar hal itu, roh kudus ingatkan, segera kita berbalik. Ya, lalu menyadari bahwa kebenaran diri kita itu bukan karena perbuatan kita, ya. Jadi, istilahnya itu kita, pikiran kita disetting kembali. Diingatkan bahwa saya orang yang dibenarkan di hadapan Tuhan. Tapi, saya perlu ingat juga, ya. Bahwa Tuhan itu adil, ya. Di atas itu dia Tuhan yang penuh kasih. Jadi, untuk merangkum istilahnya, mengakomodir semuanya itu. Dia Tuhan yang penuh kasih. Ya, dia juga Tuhan yang adil. Dia memberikan Yesus supaya setiap orang yang percaya kepada dia dibenarkan. Nah, ini pengalamannya sifatnya pribadi, ya. Understand and knows me personally, practically. Itu perlu kita ingat, ya. Secara pribadi. Kita boleh dengar hamba Tuhan khutbah, tapi biar kita sendiri juga mengalami secara pribadi. Nah, salah satu bentuk aplikasi atau ayat lain yang ada di Alkitab, ya. Di Masmur 91 ini yang mungkin sering kita dengar, kita akui, ya. Di gereja tempat saya berbakti ini setiap, setiap minggu di ucapkan, ya. Masmur 91, ayat 14, ya. Nah, perhatikan. Because he has set his love upon me, therefore will I deliver him. Sungguh hatinya melekat kepada aku, maka aku akan meluputkannya. Lalu, I will set him on high because he knows and understands my name. Ini yang dibilang. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Nah, dalam Amplified yang klasik ini, yang Prebival yang klasik, itu diperjelas, ya. Tuhan mengangkat kita, memuliakan kita. I will set him on high because he knows, ya. Jadi, dimuliakan Tuhan, diangkat Tuhan karena kita tahu dan memahami nama Tuhan yang menunjukkan karakter Tuhan, ya. Lalu, diperjelas apa itu yang disebut mengenal atau memahami nama Tuhan. Yaitu, has a personal knowledge of my mercy. Kemurahan, ya. Love and kindness. Orang ini punya pengenalan pribadi, ya. Tentang kemurahanku, tentang kasihku dan kebaikanku. Lalu, trust and relies on me. Percaya dan bergantung kepadaku. Knowing I will never forsake him. No, never. Menyadari, memahami bahwa Tuhan tidak pernah mengabaikan atau meninggalkan dia. Ya, tidak akan pernah. Nah, ini yang dibilang memahami, bermegah, mengenal Tuhan itu. Bahwa Tuhan, Tuhan yang penuh kasih, yang menjalankan keadilan, ya. Dan juga yang membenarkan, ya, orang-orang yang percaya kepada Yesus, ya. Di perjanjian baru khususnya, ya. Dan ingat, ya, kita konteksnya selalu perjanjian baru karena kita hidup memang di jaman anugerah. Orang seperti ini, pada waktu berseru, ayat 15, He shall call upon me, and I will answer him. Pada waktu orang itu berseru, maka Tuhan akan menjawab. I will be with him in trouble. Aku akan menyertai dalam persesakan, dalam masalah. I will deliver him and honor him. Aku akan melepaskannya dan memuliakan dia. Mempromosikan dia. Dan dengan panjang umur, aku akan mengenyangkan, memuaskan dia. Dan dia akan melihat keselamatan yang daripadaku, ya. Ayo, belajar kenal Tuhan senantiasa. Haleluya. Amin.